Pemirsa Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi memusnahkan 6,14 kg sabu, 45,47 kg ganja, dan 1052 butur ekstasi. Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan selama 3 bulan terakhir. Khamis 30 Desember pagi, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi memusnahkan 6,14 kg sabu, 45,47 kg ganja, dan 1052 butur ekstasi. Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan bidang pemberantasan BNNP Jambi selama 3 bulan terakhir. Kepala BNNP Jambi, Brigjen Polsu Geng Priyanto mengatakan, dari pemusnahan kali ini terdiri dari 6 kasus dengan 7 orang tersangka. Para tersangka tersebut dihadirkan langsung untuk menyaksikan pemusnahan. Pemusnahan ini merupakan amanat undang-undang di mana beberapa gram narkotika itu disisikan untuk uji BEPOM dan pembuktian di pengadilan negeri Jambi. Selain itu, 2,5 kg sabu diantaranya milik pelaku yang berhasil kabur. Dari kejaran BNNP Jambi beberapa waktu lalu turut di pustaka, pemusnahan narkotika ini menggunakan incinerator dalam mobil khusus milik BNNP Jambi. 4 bulan tersebut tersangka selama tahun anggap 21. Ini barang bukti ini, kita sudah pernah mustahakan sebanyak 3 kali ini yang terakhir, tahun yang kita tangkap 3 bulan terakhir. Jadi, dari seluruh total sudah kita kata, seluruh 4 tersangka, 4 bulan tersebut. Karena banyak bukti, ini saya sangat berusia-usia, justru yang banyak melakukan bidang-bidangnya ini. Pak, untuk yang 4 bulan terakhir ini berapa banyak, Pak? Sabu 8 kg, ya ini, ini yang kita bilang sabu 8 kg, entasi 1000, kerja 48 kg.